Hai kawan-kawan untuk persiapan upgrade di 24 volt saya sudah mendapatkan beberapa pak lagi dan ini ada empat pak yang belum saya pasang tutupnya kemudian untuk pak yang ke tujuh ini masih kurang sekitar 30-an 37 baterai jadi yang ini masih saya uji dan beberapa dan saya charger untuk persiapan di 24 volt nanti baterai bloknya ini menjadi tujuh blok jadi di sistem 24 volt kan untuk lithium-ion itu menggunakan tujuh seri baterai jadi disini saya sudah dapat 3 itu ada 3 blok yang sudah fix kemudian yang ini nanti akan saya pasang holdernya kemudian yang baterai pak ke-7 ini nanti akan saya selesaikan untuk mencari selnya dulu kekurangannya kemudian nanti akan saya pasang di sistem 24 volt untuk baterai ini sebenarnya saya sedang melakukan cek ulang untuk kapasitas real Hai jadi baterai pak ini sudah berumur hampir dua tahun jadi mulai saya recycle itu di tahun 2017 sehingga ada penurunan kapasitas seperti ini ya seperti ini di kondisi awal dulu saya mendapatkan 3.225 kemudian ini saya discharge beberapa kali jadi 2700 dan sini setelah saya discharge lagi saya tes ternyata masih 2800 jadi memang ada beberapa sel yang masih sangat bagus kondisinya ini NCR dari Panasonic kemudian ada juga yang kondisinya kurang beberapa persen dari kapasitas realnya seperti ini ini baterai dari Samsung jadi yang kondisi awal dulu 2053 mAh sekarang berkurang menjadi 1871 nah dari hasil pengujian kedua pada tahun 2019 ini data-data hasil dari pengurasan baterai ini tiap selnya saya masukkan di di Excel Oke jadi yang di sebelah kiri ini adalah kapasitas real di tahun 2017 kemudian saya lakukan pengurasan lagi setelah hampir 2 tahun hasilnya ini ini dilihat nih total kapasitasnya ini belum selesai ya masih ada beberapa ini yang saya tandain belum warna kuning ini masih belum selesai di tes yang ini adalah kondisi awal dulu jadi dahulu total kapasitasnya itu 221 ampere atau 221 ribu mili ampere setelah 2 tahun jadi cuman 202 ini juga belum selesai yang beberapa ini ya jadi kurangnya itu lumayan sekitar 20an ampere itu adalah kondisi dimana baterai yang diisi atau di charging mengalami mengalami heating atau panas selnya selnya yang di sini juga ada yang mendapatkan yang turun drastis hingga di 1580 ini saya tandain merah jadi kapasitasnya sudah berkurang banyak kemudian yang merah ini adalah baterai dengan kondisi yang apabila diisi atau di charging mengalami heating atau panas selnya, jadi saya beri tanda merah, mungkin nanti akan saya ganti saya uji dahulu 1 atau 2 kali pengurasan, 1 atau 2 kali cycle, apabila memang baterai tersebut kurang bagus kualitasnya akan saya ganti nah disini saya sudah banyak mendapatkan sel-sel baterai yang kapasitasnya di bawah 1600 ya 1500 ke bawah itu saya kumpulkan seperti disana itu ini, kemudian ini juga dan rencananya nanti baterai-baterai ini akan saya gabung menjadi baterai blok lagi untuk dijadikan sistem 72 volt untuk menyalakan UPS ini untuk yang 2000an mAh ini memang agak susah ya saya ini aja berapa bulan belakangan ini baru dapat segini jadi belum bisa mendapatkan kapasitas real yang 2000 lebih sehingga saya memutuskan untuk menggunakan yang kapasitasnya di atas 1500 sampai 1900 ini adalah baterai blok pertama jadi ini adalah baterai blok untuk pak pertama saya disini hanya saya dapatkan kapasitas total 176,4 ampere datasheetnya juga ada pak pertama ini 176,4 ampere jadi disini saya menggunakan baterai yang kapasitasnya hanya 166,4 ampere 1900,4 ampere dan untuk pak yang ke empat ini ini kapasitasnya masih bagus semua jadi 224 ampere kemudian baterai pak kelima 202 pak keenam 204 dan pak ketujuh ini yang masih saya hitung ulang mudahan saja bisa di 200 lebih jadi saya tidak banyak mengganti atau membutuhkan baterai yang di atas 2000an lagi jadi pak pertama pak kedua pak ketiga ini masih belum pak ketiga yang baru jadi pak satu dan pak dua ini memang kapasitasnya kecil-kecil jadi mungkin nanti akan saya seimbangkan dengan menambahkan baterai pak cadangan sehingga kapasitasnya bisa hampir sama di 200 lebih pak lima dan pak enam ini juga perlu ditambah biar kapasitasnya bisa menyamai pak paling tinggi pak nomor empat yaitu 224 ampere jadi kalau kita merangkai sistem seri kalau kita ingin merangkai sistem seri dari baterai litium itu kapasitasnya diusahakan sama semua jadi seperti ini misalkan disini 1000 ya 1000 miliampere disini kurang lebih harus 1000 miliampere juga kalau pun beda-beda dikit itu mungkin tidak lebih dari 100 atau 200 miliampere jadi jika 7 seri baterai ini di kuras maka energinya itu bisa seimbang atau hampir terkuras seluruhnya karena jika salah satu baterai ini kapasitasnya 2000 maka yang lain akan kalah dan yang 2000 akan bertahan lebih lama kira-kira seperti itu makanya harus seimbang kalau mau merangkai baterai baik di sistem 3 seri 4 atau selebihnya sampai 20 seri lebih diusahakan kapasitas setiap baterai atau tiap pak seperti ini itu sama semua jadi kekuatannya imbang dan bisa dikuras atau digunakan energinya itu dengan maksimal kira-kira seperti itu demikian update informasi untuk persiapan ke 24 volt di sistem PLTS saya jadi yang saat ini saya lakukan adalah dengan menyelesaikan baterai pak ini terima kasih sudah menyimak video saya dan jangan lupa untuk selalu mengikuti video-video update dari saya mengenai PLTS atau sistem PLTS yang saya kembangkan menggunakan baterai litium terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati